Volga Grad, kota yang disebut sebagai kota pahlawan. Kota yang terletak di sebelah barat sungai Volga ini merupakan kota yang dahulunya bernama Stalingrad dan saat ini ditempati oleh kurang lebih 1 juta jiwa penduduk. Di kota ini berdiri sebuah patung setinggi 85 meter yang diberi nama patung Ibu Pertiwi Memanggil. Patung tersebut dibangun untuk mengenang para prajurit yang gugur dalam pertempuran paling berdarah dalam sejarah, The Battle of Stalingrad. Meskipun banyak pendatang di kota ini tetapi mayoritas penduduknya masih berasal dari Rusia. Volga Grad memiliki stadion sepak bola yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia 2018 yang mana stadionnya bernama Volga Grad Arena. Ini merupakan stadion baru yang terletak di kota Volga Grad di wilayah selatan Rusia. Stadion ini memang didedikasikan untuk ajang Piala Dunia 2018 sekaligus menjadi markas bagi klub rotor Volga Grad. Stadion tersebut dibangun di lokasi bekas stadion sentral. Pembangunan stadion terdahulu dilakukan pada akhir 2014 dan konstruksi stadion baru dimulai pada musim semi 2015. Volga Grad Arena memiliki kapasitas 45.000 bangku penonton yang dibagi menjadi dua tingkat. Atap yang berbentuk seperti kabel yang saling berhubungan merupakan ciri khas bagian luar stadion ini. Sesudah perhelatan Piala Dunia 2018, kapasitas stadion akan dikurangi menjadi 35.000 kursi. Dan di stadion ini pula akan ada juga pertandingan antara beberapa tim dari negara yang terdiri di grup G, D, A, dan juga grup H. Yakni untuk di grup G ada Tunisia versus Inggris. Kemudian di grup D ada Nigeria versus Islandia. Di grup A ada Arab Saudi versus Mesir. Dan di grup H ada Jepang versus Polandia. Terima kasih telah menonton!